Barber Shop Anjing Biasa Wah, cukup. Kita tiba di kantor bersamaan sebuah kebetulan. Menjauh dariku, oke? Hihihi, oh. Hai, Sosis. Selamat pagi. Oh. Ayo makan lagi, ya. Ha, Sosis aku iri denganmu. Yang harus aku lakukan hanya bermain dan makan. Aku setuju. Kami memberimu makan dan memandikanmu. Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Kenapa bilang begitu? Sosis itu mengemaskan. Apa salahnya dengan hal itu? Oh, Tuhan. Jujur aku berharap aku bisa menjadi seperti di kehidupanku nantinya. Ha, 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 ha. Selai ibu, selai bayi, selai ayah. Ah, tidak. Kita akan membuat selai ini saja. Atau apakah ini selai ayah, ya? Ah, tidak, tidak. Ini mungkin selai ibu saja. Selai bayi saja bagaimana menurutmu? Wilk, minta his spray-nya. Sekarang kita harus tentukan siapa kakek dan neneknya. Sosis, kau bisa diam, tidak? Aku tidak bisa fokus. Kau dipecah karena tidak mengikuti perintah. Pergi, sal. Tuhan, break. Wilk. Strawberry, blueberry, coklat. Langgan, sudah selesai. Wah, kau memang pencukur rambut yang sangat jenius. Ha, itu tadi tantangan yang cukup berat. Sosis, apa yang sudah kau lakukan? Kenapa kau kelelahan begitu? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Oh, iya. Oh, iya. Coko, ini bahan-bahan untuk menata rambutnya. Baik, terima kasih. Iya, sekarang waktunya makan siang. Siapa yang bertugas memasak makan siang kali ini? Aku. Dan menu hari ini adalah kari. Oh, kari itu lezat. Ayo kita buat kari yang lezat untukmu. Aku benar-benar ingin membuat kari yang sedikit lebih spesial. Bukankah lebih baik jika aku ganti kari dengan permen karet manis. Karena Tuan Brad suka makanan pedas dan panas, lebih baik aku gunakan cabai cong yang saja. Wartel ini terlalu keras untuk dikunyah. Aku rasa permen jenis lebih baik. Jamur. Aku rasa marshmallow lebih baik. Sudah selesai. Sekarang tinggal menunggu petidi. Terima kasih. Selamat menikmati. Wow, ini lezat sekali. Baunya seperti karamel. Kari ini dibuat memakai resep rahasi aku. Aku masukkan permen karamel. Permen karamel? Itu pintar sekali. Wik itu memang pandai memasak. Ayo sosis, cobalah. Jangan terkejut ya. Aku sangat pandai memasak lho. Wah, ini mengganggu. Kenapa jumlahnya masih tidak sama? Aku mau cari udara segar dulu. Joko, kau masih belum selesai dengan ini. Kau tahu betapa sulit dia melakukan ini? Coba saja kerjakan sendiri. Apa? Kenapa kau bicara seperti itu, pedangku? Tidak usah banyak bicara. Jumlahnya sudah benar. Ada apa ini? Apa aku salah membacanya? Wah, saatnya pulang. Tuan Brett, aku pulang ya. Aku juga akan pulang. Sampai jumpa besok. Sosis, sampai jumpa besok ya. Coko, kita tiba di kantor bersamaan lagi. Senang sekali. Iya, bagus. Sosis, kau tidur dengan nyenyak ya? Wil, tolong buatkan teh. Barbershop ini tidak akan berjalan tanpaku, sosis. Sosis, aku iri padamu. Karena kau bisa bermain sepanjang hari. Baik, tuan. Aku datang. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax